Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Jakarta-Jakarta Pemirsa sebuah pabrik garmen di Jalan Kapu Kamal Raya, Kalideres Ludes terbakar 22 unit mobil pemadam dikerahkan untuk melokalisir kebakaran agar tidak merambat ke pengukiman warga Kebakaran hebat menghanguskan sebuah pabrik garmen di Jalan Kapu Kamal Raya, Kalideres, Kota Jakarta Barat, Kamis Malam 22 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melokalisir api agar tidak merambat ke pengukiman warga yang berada di belakang pabrik Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 3 jam berkobar Pabrik kompleksi Kompleksi apa? Kemeja, t-shirt Tiba-tiba asap langsung besar atas kita? Langsung besar atas kita? Langsung besar atas kita tadi Ada waktu pas terjadi ada karyawannya atau sedang libur? Siang ada kerja Tapi pas terjadi kebakaran itu enggak ada sumber aja Sudah ulang kerja semua Kuguran awalnya sih berapa sih bang? Konflasing atau apa? Kurang tahu Pendalanya tidak Karena cuma hanya bangunan pabriknya itu dua lantai Yang lantai atasnya juga Sumber air sendiri? Sumber air cukup banyak dan cukup lancar Ini kan dekat pemukiman ada perambatan enggak? Alhamdulillah untuk perambatan ke rumah warga bisa kita lokalisir Situasi akhirnya sendiri masih proses pemadaman? Masih proses pemadaman Tapi untuk perambatan api sudah bisa kita lakukan Sementara masih dalam penyelidikan Salah seorang warga harus dievakuasi petugas Karena mengalami luka saat melakukan pemadaman Petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini Sementara itu pemirsa bagian kardek atau tempat penampungan kendaraan KM Ceremai Mengeluarkan asap dan terbakar saat labu jangkar di perairan Teluk Jakarta Setelah dievakuasi ke dermaga Tanjung Priok Petugas pun melakukan pemeriksaan Untuk mengetahui penyebab munculnya asap di kapal Asap membumbung tinggi terlihat keluar dari bagian kardek atau tempat penampungan kendaraan Di kapal motor Ceremai pada saat melintas di perairan Teluk Jakarta Yang berjarak 3,2 nautical mile dari pelabuhan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, Kamisore Petugas dari TNI dan polisi yang tiba di lokasi Langsung melakukan pemadaman dan mencari penyebab atas kejadian ini Saat asap muncul, KM Ceremai tengah dalam posisi labu jangkar Berjarak 3,2 nautical mile dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Kapal hanya diisi oleh kru kapal dan tidak mengangkut penumpang Karena dalam posisi menunggu jadwal pelayaran Kini KM Ceremai dievakuasi ke dermaga Tanjung Priok Guna dilakukan pemeriksaan, menyeluruh untuk mengetahui penyebab munculnya asap di kapal Dari Jakarta, Ian Rahmat, El Sinta TV Kita beralih ke informasi lain pemirsa Petugas kepolisian sektor Kelapa Gading melakukan penyisiran terhadap dep kolektor atau mata elang Di kawasan jalan Kelapa Gading Hasilnya seorang mata elang diamankan saat sedang menunggu korbannya Pusai menggelar apel, jajaran petugas polsek Metro Kelapa Gading Melakukan penyisiran terhadap para dep kolektor atau mata elang Yang merasakan masyarakat di kawasan Kelapa Gading, kota Jakarta Utara Dalam penyisiran kali ini, petugas mengamankan salah seorang dep kolektor atau mata elang Yang sedang menunggu korbannya di pinggir jalan Petugas pun mengamankan barang bukti telpon genggam, buku tabungan, dan sepeda motor Kegiatan ini dilakukan setelah terjadinya tindak kekerasan sejumlah dep kolektor terhadap korbannya Di kawasan Kelapa Gading, kota Jakarta Utara Perihal adanya laporan dari masyarakat terkait tidak nyamanan dengan adanya mata elang Di wilayah Kelapa Gading Oleh karena itu tadi kita secara bersama-sama melakukan patroli skala besar Gabungan dari semua fungsi yang ada di pasir Kelapa Gading Seorang dep kolektor yang diamankan oleh pihak kepolisian Langsung dibawa ke Mapolsek Metro Kelapa Gading, Jakarta Utara Untuk dilakukan pendataan dan dimintai keterangan Dari Jakarta, Recolinopel Melay, El Sinta TV Pemirsa Jakarta, Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi lainnya Tetaplah bersama kami Pemirsa Jakarta, Jakarta Utara Pemirsa Jakarta, Jakarta Utara